selesai istirahat di tempat selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi 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 saya tetap semangat apa kabar hari ini adik-adik baik hari ini hari ini apa hari ini saya sehat sehat bahagia bahagia ketoklas ektoklas MOT-nya seperti apa memberikan jenis apa sejenis kalau ada kata-kata itu jawabannya jawabannya gitu ya baik adik-adik hari ini merupakan pemberian materi agenda 3 ya namun pribahasa mengatakan kalau tak kenal katanya mengkata sayang ya kalau tak sayang kita tidak mau berbagi dengan orang lain katanya seperti itu jadi izinkan saya memperkenalkan diri dulu adik-adik seperti yang terkeladi terkeladi itu ya di nama pada layar nama saya healthy itu memang betul sekali ya saya Lidia Suara di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto jadi tuan rumah kemudian barangkali adik-adik disini usianya sama seperti anak-anak saya anak-anak saya segede adik-adik ada tiga ya yang pertama udah gede udah 29 tahun yang kedua 26 yang ketiga 20 tahun kurang lebih seperti itu ya saya tinggal di Cianjur pulak-balik kalau lagi WFO tapi sebetulan sekarang saya lagi WFA ya nah baiklah adik-adik waktu kita tidak banyak hanya 45 menit jadi izinkan saya set screen dulu ya udah kelihatan belum adik-adik sudah oke baik adik-adikku sekalian jadi ini sebelum dilanjut ya adik-adik biasakan tepat waktu jadi sebelumnya itu sudah masuk ya ke dalam link walaupun di dalam link itu jam 7 bila perlu seberapa jam sebelumnya adik-adik itu sudah hadir untuk penjaga kalau terjadi sesuatu kendala gitu ya kan ini untuk adik-adik sendiri juga jadi adik-adik untuk penilaian disiplin ini terekam di Balai Bes bukan hanya di Balai Besar kesehatan tetapi kelan kemana-mana ya bahwa disini udah tergambar adik-adik itu disiplin atau tidak gitu memperhatikan waktu atau tidak ya saya hanya memberikan informasi saja karena pengalaman yang lalu jadi sedikit saja adik-adik tidak tepat waktu itu merah tandanya ya beritahu saja dan adik-adik berhati-hati dan berusaha untuk tepat waktu di lain kesempatan ya baik adik-adik jadi hari ini saya akan memberikan bukan memberikan materi ya tidak saya tidak memberikan materi karena materi itu sudah adik-adik baca di CLC sudah baca belum? sudah ya merasa sudah membaca semuanya? tolong dijawab tolong dibuka ya kalau misalnya saya tanya tolong dibuka sudah bu awalnya mungkin kita perkenalan dulu ya tadi saya sudah memperkenalkan diri sekarang saya ingin adik-adik memperkenalkan dirinya satu persatu dipersilakan nama asal dari saya terlebih dahulu ya silahkan nama saya nama saya Iwan Ripai Alamsyan bu saya seorang dokter spesies okupasi tugas saya di rumah sakit Cipta Mangun Kusumo dan sudah berkeluarga gitu ya bu terima kasih bu baik sama-sama terima kasih saya Marini Stefani saya dokter spesialis patologi anatomi saya bekerja di rumah sakit Cipta Mangun Kusumo terima kasih bu ya sama-sama what Cipta dua-duanya ya silahkan selanjutnya saya bu ya silahkan saya Karis Manugerah Ananda Putra saya dari rumah sakit dokter Sitanara Tangra bisa ke sorot ya pak kelihatan bu tidak ke sorot nama saya tuh bentar nggak ada nggak ada wajahnya coba belum nyala bu ya iya belum kelihatan nah coba ya silahkan nama saya Karis Manugerah Ananda Putra bu saya dari rumah sakit dokter Sitanala Tangra 23 tahun belum berkeluarga sekian ya terima kasih ya selanjutnya silahkan saya bu ya perkenalkan bu nama saya Muhammad Mulyadi saya dari RS KD Tersantara Tanggerang saya asal saya dari Tanggerang bu ya makasih bu enak sekali ya dari Tanggerang kembali ke Tanggerang ya selanjutnya saya bu ya silahkan perkenalkan nama saya Dametika Purba saya berasal dari instansi rumah sakit pusat otak nasional pusat otak nasional selanjutnya silahkan yang belum sudah masuk belum yang dua apa cep selanjutnya selanjutnya bu ya silahkan bu udah masuk bu tinggal bu tinggal amat ya dipersilahkan yang belum berkenalan ya bu assalamualaikum bu saya Nurul Atika bu dipanggil Nurul sebagai perawat di rumah sakit jantung dan pengguluh darah harapan kita bu ya baik terima kasih lagi bu selamat pagi semua saya virus Tifal biasa dipanggil Tifal saat ini bertugas di rumah sakit pusat otak nasional ya silahkan ya bu silahkan yang belum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ibu saya Widye Eka Putri dari rumah sakit jantung nasional kumpul darah harapan kita mohon maaf ibu tadi karena koneksinya saya terlambat selanjutnya selamat pagi ibu perkenalkan saya Tika Puspita Dewi saya perawat dari rumah sakit jantung pembuluh darah harapan kita oke baik selanjutnya sudah semua belum ya merasa sudah semua belum kalau sudah semua ya terima kasih ya mungkin saya mengingatkan kembali adik-adik karena kalau pertemuan sinkronus itu jadi adik-adik seperapa sebelumnya walaupun tidak ada di komitmen itu mencoba segera masuk gitu kenapa seperti itu untuk adik-adik sendiri ya bukan untuk kami bukan untuk Pak Ancep bukan ya karena terekam terekam saya lihat terekam ya ketika saya akan melakukan penilaian pengalaman yang lalu itu semuanya terekam ternyata merah merah itu artinya adik-adik mau semenit mau dua menit itu telat ya jadi yang menilai juga tidak bisa dia paksimal memberikan nilai kenapa karena udah ada gak mungkin kan misalnya saya ingin memberi nilai 100 tapi ternyata seperti itu di disiplinnya gak mungkin kan memberikan 100 karena ada dasar gitu ya jadi memang kami memberi nilai pasti objektif ya baik adik-adik tapi gak usah tidak usah berkecil hati tidak ya adik-adik semangat semangat terus maksudnya bukan apa-apa agar adik-adik menghabituasi itu yang namanya disiplin disiplin itu kunci utama di dalam pekerjaan adik-adik baik selanjutnya ini waktunya Bu Helvi satu lagi Mas Ibrahim oh belum ya baru dateng ya iya tuh pendala ini konek silahkan silahkan yang merasa belum berkenalan baik terima kasih Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi Bu Helvi Pancek dan teman-teman sekalian perkenalkan saya Ibrahim Agung atau dipanggil Ibra dari RSCM Bu terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berarti adik-adik ini dari RSCM dari Rumah Sakit Otak dari Rumah Sakit Harapan Kita kemudian dari mana lagi? Sintamala Bu oh iya Sintamala Sangerang jadi 4 4 institusi ya baik baik selamat bergabung ya adik-adik ya sebagai calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 2021 ya Alhamdulillah adik-adik sudah bisa jadi calon PNS ya itu merupakan suatu kelebihan dari adik-adik ya bisa lulus karena banyak yang pintar banyak yang barangkali perjuangannya juga sama dengan adik-adik tetapi adik-adik lah yang masuk gitu ya jadi adik-adik harus bersyukur kemudian harus dengan bersyukurnya itu dengan cara apa yaitu mengikuti semua prosedur dari dari pembelajaran ya tentunya baik dari LAN dari Ciloto kemudian sampai dengan klasik ya dari pembelajaran klasikal juga baik adik-adik karena waktunya juga hanya 10 menit untuk perkenalan ya jadi cukup saya pikir ya adik-adik selanjutnya selanjutnya adik-adik sudah membaca materi yang ada di kolabjat halo kalau sudah ada materi apa saja di di agenda 3 ini coba saya ingin mendengar kemudian apa saja isinya barangkali ada yang ada yang ingin sedikit mengupas isi dari materi tersebut dipersilahkan ayo ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus karena waktunya kita hanya 45 menit ya silahkan tidak usah sakut salah kan kita sama-sama belajar ya bu mungkin saya menjelaskan sedikit ya silahkan Pak masih berakhir bu karisma bu eh mana-mana oh iya karisma ya yang gak kelihatan siap gak apa-apa bu di agenda 3 ada 3 materi bu manajemen ASN pelayanan publik sama word of government atau WOG di manajemen ASN kita mempelajari tentang hak kedudukan peran serta kewajiban sebagai ASN untuk pelayanan publik etika kita dalam pelayani publik serta word of government bagaimana kita bisa mengintegrasikan kebijakan-kebijakan kita antara satu unit dengan unit lainnya mungkin singkatnya seperti itu baik terima kasih mas karisma Nugulaha ya selanjutnya silahkan ada yang mau menambahkan lagi ya karena masih banyak itu isinya ya apa saja yang ada di di world of government di pelayanan publik di manajemen apa manajemen apa ASN ya oke silahkan tidak usah aku salah saya juga bilang ya karena memang ini harus sudah dikuasai ya yuk silahkan dengan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh mas karisma untuk pembelajaran manajemen ASN itu juga ada yang namanya hak dan kewajiban ASN perihal tentang kode etik dan kode perilaku ASN kemudian kita juga belajar tentang konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN juga dijelaskan juga disana bagaimana sih cara mekanisme pengelolaan ASN baik itu PNS PPPK dan pengelolaan jabat yang lainnya sedangkan untuk world of government kita juga belajar tentang definisi dari world of government tersebut seperti apa kemudian bagaimana sih praktek daripada world of government itu di instansi yang ada kemudian kita juga belajar tentang bagaimana penerapan daripada world of government tersebut dan implementasinya sedangkan untuk pelayanan publik yang kita pelajari adalah tentang apa sih perihal tentang pengertian daripada perihal pelayanan publik tersebut ada juga tentang pelayanan jasa dan kemudian kira-kira pola pikir ASN sebagai pelayanan publik itu seperti apa dan praktek daripada etiket pelayanan publik itu seperti apa mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih baik ya sudah mulai agak lengkap-lengkap selanjutnya silakan 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 langsung lanjut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izin Ibu Widya menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Mas Harisma dan juga Mas Iwan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam agenda tiga ini ada tiga ada tiga pembelajaran yang kita dapatkan yang pertama itu pelayanan publik kemudian yang kedua adalah world of government dan yang ketiga manajemen ASN dalam pelayanan publik itu adalah bagaimana memberikan pelayanan terhadap masyarakat baik itu berupa barang ataupun jasa ada tiga komponen yang diberikan dalam memberikan pelayanan publik yang pertama itu adalah institusi penyelenggara daripada pemberi layanan kemudian yang keduanya adalah jasa atau barang atau layanan yang diberikan oleh institusi penyelenggara itu sendiri nah itu ada tingkatan yang dilalui ada yang dia baca semalam itu ada yang ekskludabilitasnya itu ada yang barang itu bersifat publik atau bersifat private kemudian yang kedua adalah world of government ini merupakan bentuk kolaborasi atau kerjasama antara institusi ini untuk mewujudkan satu tujuan jadi semisal ada kita mengenal e-government nah dalam world of government itu ada juga beberapa item yang harus di apa namanya dilengkapi nah itu sudah lupa dan ada hubungannya juga dengan ini kan sistem dan yang lain kemudian yang ketiga itu adalah pelayanan publik yang ketiga itu adalah manajemen ASN dalam manajemen ASN ini kita belajar mengenai fungsi daripada ASN itu sendiri terdiri atas tiga yang pertama adalah sebagai pelayan publik kemudian pelaksanaan kebijakan publik pelayan publik dan yang ketiganya ialah perekat dan pemersatu bangsa nah kemudian kita juga mengenal adanya tugas daripada ASN itu sendiri ada etika daripada ASN itu meliputi kode etik dan kode profesinya mungkin sedikit itu yang sudah sampaikan ibu terima kasih terima kasih selanjutnya silahkan izin bu ya silahkan sepertinya yang lain sudah memberikan hal yang banyak mengenai ketiga itu jadi saya akan menambahkan sedikit mengenai hall of government lebih ke apa namanya untuk penerapan untuk kebijakan dan program serta apa namanya supaya tidak terjadi lintas sektoral yang kalau kita kaitkan dengan pelayanan publik nah pelayanan publik sendiri apa namanya dibedakan juga dengan pelayanan swasta yang lebih kalau pelayanan publik kalau pelayanan swasta lebih orientasinya keuntungan kemudian kalau pelayanan publik lebih orientasinya ke apa masyarakat itu yang saya tangkap kemudian untuk manajemen ASN apa namanya dibedakan mereka membedakan ada dua yaitu PNS dan P3K dimana keduanya perbedaannya adalah mungkin utamanya adalah kalau di P3K itu hanya bisa menduduki maksudnya tidak semua bisa menduduki jabatan tidak tidak semua tidak dapat menduduki semua jabatan sedangkan kalau PNS bisa kemudian kalau pada P3K dia ada jangka waktu tertentu perjanjian kerja waktu tertentu begitu itu dari saya ibu ya baik terima kasih apa perbedaan dari ASN dengan P3K hanya satu sebenarnya perannya itu jaminan hari tuanya kalau dilihat dari yang didapatkan betul hak dan kuajemen yang sama hanya satu saja tidak mendapatkan pensiun ya jadi adik-adik harus bersyukur melebihi yang lain ya alhamdulillah ada yang terpilih karena itu harus bersyukur bersyukur dengan apa dengan cara mengikuti semua pembelajaran semua proses ya yang dilakukan sesuai dengan standar yang diberikan gitu ya baik selanjutnya masih ada lagi izin bu ya silahkan ya terima kasih bu saya menambahkan sedikit untuk Ibrahim bu ya tadi untuk manajemen ASN dan juga untuk kelainan publik sudah banyak dijelaskan bu saya izin menambahkan tentang whole of government bu karena pada dasarnya whole of government adalah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi antar instansi bu kalau dilihat memang ini salah satu hal yang masih menjadi permasalahan bu dalam instansi dimana instansi masih melihat satu program atau satu kebijakan yang sifatnya sektoral atau antar instansi saja namun dengan dengan whole of government maka akan memberikan koordinasi antar lintas instansi yang akan lebih baik oleh karena itu beberapa hal yang sudah menjadi salah satu terobosan dalam whole of government adalah e-government dan kebijakan-kebijakan lainnya nah kalau di akhir penjelasan dijelaskan adalah satu perubahan mindset yang sebelumnya disebut sebagai bad practice kemudian berubah menjadi best practice inilah satu perubahan mindset yang harusnya menjadi mindset atau paradigma bersama antar setiap instansi termasuk untuk kita sebagai PNS apakah kita bisa menjadi agen perubahan dalam merubah dari bad practice menjadi good practice dan salah satunya adalah dengan melihat konsep whole of government dalam instansi yang kita ikuti terima kasih baik terima kasih karena waktu untuk saya menggali informasi dari teman-teman juga hanya 10 menit adik-adik jadi saya ke ketujuan yang lainnya ya baik adik-adik saya sedikit menjelaskan jadi hubungan hubungannya dari per agenda dari materi ini yaitu awalnya dari mana dari mana dulu ya jadi adik-adik diharapkan mampu memberikan pelayanan publik karena peran adik-adik sebagai siapa sebagai siapa adik-adik sebagai pelaksana kebijakan pelaksana pelayanan sebagai berkat dan pemersatu bangsa berkat dan pemersatu bangsa itu ya intinya ya kemudian nah kita awali dulu nih dasar dari kebijakan ini dulu aja ya coba biar beruntun ya dasar kebijakan laksar itu dari ini nih kepkalan perlan pp ya pp nomor 117 dan undang-undang diharapkan adik-adik kelak menjadi PNS profesional yang memiliki karakter katanya ya memiliki karakter artinya memiliki ciri khas ya memiliki integritas profesional inovatif dan peduli gitu selanjutnya nah kaitannya ya kaitannya dari agenda 1 2 3 adik-adik sudah mendapatkan materi agenda 1 yaitu tentang bela negara ya diharapkan dalam bela negara itu adik-adik memiliki sikap bela negara seperti apa sikap bela negara seperti apa sikap bela negara yang bisa adik-adik tangkap ya sikap bela negara itu nanti mampu membentuk karakter adik-adik ya membentuk karakter adik-adik sehingga mampu menganalisis isu kontemporer ya jadi isu-isu yang ada di kita di Indonesia ya diantaranya isu tentang korupsi itu isu tentang teroris isu tentang apa lagi korupsi teroris apa yang masih yang tentang hoax ya tentang hoax jadi harus mampu membalance itu semua sehingga ketika ada informasi adik-adik bukan yang malah jadi provokator jadi bukan jadi provokator harus yang mampu meredamkan gitu ya disitu nah ketika semua itu sudah dimiliki sikap bela negara dan mampu menganalisis isu yang muncul di Indonesia nah adik-adik nanti ketika memberikan pelayanan publik itu ketika adik-adik memberikan pelayanan kepada masyarakat pelayanan publik itu kan artinya kepada masyarakat tahu yang dibutuhkan masyarakat itu apa karena masyarakat itu raja ya kita sebagai pelayan sementara masyarakat orang yang nilayani dengan sikap dan perilaku tersebut yang diawali dengan yang kedua dulu ini agenda dua adik-adik memiliki memiliki nilai-nilai dulu ya setelah memiliki sikap lari dulu kesini sebetulnya harusnya memiliki nilai-nilai nilai-nilai aneka nilai-nilai aneka itu yaitu nilai-nilai akuntabilitas etika anti-korupsi nasionalisme dan komitmen mutu ya nah ketika sudah memiliki nilai-nilai itu diimplementasikan diimplementasikannya yaitu lewat pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat yaitu pelayanan publik ya dengan aturan-aturan yang ada di dalam manajemen ASN aturan-aturannya ada di manajemen ASN ya perannya aturan-aturannya hak dan kewajibannya itu ada di manajemen ASN nah bagaimana dengan wall of government jadi di dalam kegiatan pelayanan publik itu agar semuanya berjalan dengan baik agar efektif dan efisien maka muncullah istilah yang dinamakan wall of government ya jadi wall of government itu kegiatan yang terintegrasi terkolaborasi bisa menggabungkan lembaga-lembaga sehingga pekerjaan menjadi efektif dan efisien kalau pekerjaan menjadi efektif dan efisien apa yang terjadi dana yang keluar barangkali tidak double gitu ya sehingga Indonesia mampu mampu menciptakan dana itu lagi buat kegiatan yang lain seperti itu ya jangan sampai kegiatan di kementes misalnya membahas stunting kemudian di badan pom juga membahas stunting membahas hal yang sama dengan dengan konten yang sama tidak bekerja sama jadi akhirnya biaya menjadi membudak gitu ya dengan adanya wall of government diharapkan adanya itu ya adanya perpaduan antar lembaga kolaborasi antar lembaga di dalam kerja ya karena dana yang di dana yang di yang diberikan oleh yang kita kita lakukan itu itu kan dari masyarakat ya pelayanan publik itu dari masyarakat tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Lidia Eka Putri katanya ada pelayanan private ada pelayanan publik ya pelayanan private itu pelayanan yang misalnya ada yang memiliki mobil ada yang memiliki hal-hal yang mahal ya makanya itu biasanya ditanganinya bukan oleh pemerintah tetapi oleh pelayanan swasta gitu ya dan wall of government pun itu bukan berarti pelayanan publik tidak bekerjasama dengan swasta berkolaborasi juga berkolaborasi ya antara pelayanan publik dan pelayanan swasta untuk mencapai Indonesia yang lebih baik lagi gitu ya sehingga pelayanan menjadi efektif dan efisien kurang lebih seperti itu ya kenapa kenapa ada keterkaitan di mata pelatihan yang perlu adik-adik tangkap sampai dari disini bisa dipahamin ya apa yang saya jelaskan atau ada yang mau dikonfirmasi dipersilakan kadangkali ada-ada yang lebih banyak membaca ya membaca modul membaca melihat video kan ya ada video wall of government ada modul wall of government ada video pelayanan publik ada modul pelayanan publik begitu pun dengan manajemen ASN gitu bisa dipahami gak keterkaitan yang saya jelaskan barusan jadi kurang lebih bisa bu bisa bu ya jadi pemerintah memiliki konsep seperti itu dan diharapkan adik-adik disini sebagai sebagai apa agen perubahan agen perubahan ya agen perubahan ya dimana nanti adik-adik adik-adik akan melihat di sisi pelayanan publik di sisi manajemen ASN di sisi wall of government apakah semua ini sudah dilakukan ya peran-peran ASN itu sudah dilakukan ya di tepat adik-adik bekerja barangkali seperti itu ya ini tidak perlu dibahas barangkali hanya ini teori-teori bahwa adik-adik sudah mengikuti dari mulai kegiatan sinkronus dan kegiatan asinkronus ya dan kegiatan lain-lainnya ini hari keberapa adik-adik nah ini nanti adik-adik akan mengikuti juga kegiatan plastikal ya ini berapa hari berapa hari disini 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi adik-adik akan ke Ciloto ya akan bergabung di Ciloto akan bertemu secara asli ya bukan secara lamaya lagi akan bertemu satu sama lain di Balai Besar Kesehatan Ciloto nanti ya sudah ya tidak usah ini ini sebenarnya teori-teori inti-inti dari pelayanan publik apa ini pasti sudah adik-adik bahas saya pikir tidak perlu lagi di saya bahas kembali karena waktunya juga tidak tidak ada ya oke ini mata pelatihan jadi inti-inti mata pelatihan ini dituliskan di sini ya tuh seperti tadi juga disebutkan bahwa world of government itu konsepnya ini yang diperlu diketahui nah ini disini ada penerapan dalam pelayanan yang terintegrasi ada base practice dan kemudian ada practice management pelayanan publik di Indonesia dan di luar negeri juga sebenarnya ya kenapa sih ada ada pelayanan di luar negeri harus adik-adik lihat sebagai sebagai gambaran saja ya adik-adik siapa tahu nanti bisa menciptakan ide-ide baru inovasi-inovasi baru sehingga adik-adik lebih bagus lagi gitu ya karena sebagai agent of change tentunya di pemerintah meluluskan adik-adik sebagai calon pegawai negeri sipil dengan harapan seperti itu ya adik-adik bisa menjadi agent of change di pemerintahan Republik Indonesia gitu nah ini ini hanya teori bahwa strategi dan pembelajaran ini lebih fokus ke peserta ya terus harus eksplor adik-adik ya kita tidak mengajari di dalam teori karena adik-adik belajar sendiri teorinya di belajar ya nah itu karena waktunya juga sudah pas nih sudah jam 8.30 jadi sekarang saya akan ada yang mau sering dulu gak ditanyakan dulu gak tentang teori yang saya keraikan barusan mudah-mudahan bisa dipahami ya keterkaitan antara agenda 1 agenda 2 agenda 3 dan keterkaitan antara materi wall of government perlainan publik dan manajemen ASN gitu ya jadi kenapa ini satu agenda kenapa di satu agenda kan apakah memang selaras gitu ya satu tujuan itu satu tujuan ya adik-adik kalau adik-adik membaca keseluruhan dari teori-teori yang ada di kolat jarak nah selanjutnya adik-adik ini untuk tugas jadi adik-adik mulai hari ini nah kita kan sudah ini nih ini yang satu JP ini ini jamnya yang lupa gak saya ganti ini bekas bukan tahun kemarin seangkatan sebelumnya ya yang lupa mengganti jam harusnya jam 7 karena memang penggantian jam itu penggantian waktu itu dadakan ya jadi saya lupa juga mengganti sampai ke dalam-dalamnya jadi adik-adik itu hari ini satu JP pertemuan sering koronus dua JP pertemuan sering koronus gitu kan itu gak betul gak adik-adik sudah buka kolab jar kita sudah ngirim di kolab jar sudah saya ya sudah saya edit kembali karena ternyata ya bu setengah tanggalnya ini ternyata yang masih 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 yang lalu-lalu gitu ya jadi hari ini adik-adik tugasnya apa ini ya sudah ini sudah sudah kita lakukan barusan ini sekarang ke penjelasan penugasan ya nah ini yang hari pertama yang harus dilakukan adalah tugas ada tugas ada tugas individu ada tugas kelompok tugas individunya itu adik-adik dilakukan dua kali artinya tugas individu apa jadi itu tanggung jawab individu tentunya yang melakukan nanti di upload di kolab jar saya sudah sudah mengisi panduan-panduan di kolab jar mudah-mudahan sudah ada yang buka nah hari pertama itu hari pertama itu panjang sebenarnya bukan 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 berapa 9 JP 9 JP 1 JP syncronus 8 JP asyncronus gitu ya jadi adik-adik sampai sore nanti mengejarkan tugas individu apa saja tugas individu nah ini ya peserta ditugaskan untuk melakukan telusur isu yang berkaitan dengan materi agenda 3 di tempat kerjanya ya makanya tadi saya tanya adik-adik sudah paham belum dengan keterkaitan antara di agenda 3 tentang pelayanan publik wall of government dan manajemen ASN gitu ya kalau misalnya masih belum paham akan saya jelaskan kembali ya nah berkaitan dengan materi agenda di tempat kerja pada hari ke-1 ini fokus hanya pada identifikasi isu target minimal tiga isu nah hasil penunggasan dibuat dalam bentuk pdf dan di upload ke kolab jar gitu ya kemudian tugas individu lainnya ada satu lagi yaitu adik-adik menyusun learning jurnal hasil pembelajaran hari pertama pada materi agenda 3 yang memuat substansi dari materi pembelajaran nah apa yang didapat nanti oleh adik-adik dituangkan ke dalam bentuk audio merekam sendiri kegiatan yang sudah adik-adik lakukan waktunya tidak usah lama-lama cukup 5 menit karena nanti kalau terlalu lama tidak bisa masuk ke dalam pelabjar muter-muter terus ya seperti adik-adik mau masuk barusan ke dalam zoom gitu ya ini untuk untuk tugas individu bisa dipahami sudah ya bisa bu bisa bu oke jadi tugas individu tiap hari ada dua ya ini yang hari pertama kemudian untuk tugas kelompoknya saya sudah membuat kelompok di kolabjar sudah buka belum adik-adik kelompok pertama itu tiga orang kelompok kedua itu empat orang kelompok tiga itu tiga orang saya juga acak saja memilih ketua kelas dan anggota ya nah ketika ada ada seseorang yang memiliki detail di belakangnya sajanya eskom itu sajanya komputer ya itu saya jadikan ketua kenapa biar mempermudah pekerjaan adik-adik gitu ketika adik-adik harus mengupload nah orang itulah yang bertanggung jawab ketua kelas eh ketua kelompok yang bertanggung jawab mengupload kegiatan kelompok biar adik-adik disini yang 10 orang lancar ya kegiatannya gitu nah di kegiatan kelompok ini peserta di kelas kecil dibagi menjadi sudah ya adik-adik sudah ada kalau adik-adik lihat sudah dibentuk sudah saya bentuk tiga kelompok masing-masing tiga empat tiga nah kasus tersebut berkaitan dengan menganalisi salah satu dari tiga kasus yang diberikan oleh fasilitator kasus-kasus tersebut berkaitan dengan permasalahan manajemen ASN WOG dan perairan publik itu sudah ada di upload di kolab jar silahkan dibaca ya dan dipilih adik-adik memilih satu di antara tiga ya kasih diskusi studi kasus ini akan dibahas pada hari ketiga pembelajaran materi agenda tiga secara virtual nanti kalau besok tidak ada materi secara virtual ya adik-adik besok betul-betul asinkronus adik-adik belajar sendiri ya jadi nanti kita ketemu pada waktu hari ketiga pembelajaran agenda tiga gitu ya kemudian semua penungguhan harus di upload pada tanggal 9 Mei 2021 jam 23.53 jam 12 kurang 1 menit ya nah ketika meng-upload ini adik-adik jangan di belakang-belakangkan ya bila sudah selesai upload saja takutnya nanti seperti yang barusan teman-teman adik-adik semua mau masuk sudah taunya ada trouble kenapa tidak dari sebelumnya gitu seberapa jam sebelumnya padahal adik-adik orang yang berkepentingan di pertemuan ini gitu ya sampai hari hari ke satu sudah bisa dipahami tugasnya jadi dua tugas individu satu tugas kelompok ya bu pembagian kelompoknya begini bu sudah ada di pelabjar sudah saya cek bu tidak ada ibu tidak tidak tertera pembagian kelompok namanya bu betul tidak ada ya padahal sudah saya ini atau belum tersipan sudah selesai ini saya melihat kembali saja ya kalau yang saya tahu sudah terbentuk kemarin itu atau mungkin tidak tersimpan itu bisa saja terjadi nanti saya lihat kembali ya karena tugasnya juga belum selesai belum baru mau kan ya baik-baik sampai disini pertanyaannya ya sama-sama sudah bisa dipahami sudah bu sudah ya oke siap kemudian sekarang yang hari kedua ya hari kedua itu pertemuannya pure astringpronus ya jadi adik-adik betul-betul belajar mandiri gitu nah ini hari kedua ini sebetulnya kalau ya karena karena kegiatan yang hari pertama itu di upload sampai dengan tanggal sembilan jadi kita mulai asingpronusnya pada tanggal hari kedua tanggal 10 Mei 2021 ya siapa tahu adik-adik kan belum ada ide gitu ketika apa ya isu yang harus saya ambil jadi isu itu di tempat kerja adik-adik masing-masing ya adik-adik kerjanya dimana disitulah adik-adik mengambil isu isu yang sudah paham belum isu itu apa sudah sudah kan ya oke siap kalau sudah di sudah hafal ya sudah sudah paham maksudnya kemudian nah di hari kedua ini tugas individunya sama ya melanjutkan penugasan telusur isu yang pertama ya tetapi ini lebih ke arah lebih ke arah mencari akar penyebab masalah jadi dilanjutkan kegiatan individu yang hari pertama ke satu ya melanjutkan penugasan telusur isu yang berkaitan dengan materi agenda tiga di tempat kerja nah pada hari kedua ini fokus ke mencari akar penyebab masalah bisa menggunakan pismon atau menggunakan apa silahkan ya dari isu tersebut hasil penugasan dibuat ke dalam bentuk pdf dan di upload ke kolab jar ya kemudian selanjutnya nah nah lanjutkan telusur isu pada penugasan dikulasi kemudian lakukan analisa akar penyebab masalah dari isu-isu tersebut dengan menggunakan salah satu metode cara yang Anda pelajari di MOOC seperti dengan metode GPR GPO pohon masalah respon seperti yang tadi saya bilang ya analisis akar penyebab masalah tersebut pada tiga isu prioritas yang sudah Anda tetapkan ada tiga tiga tahan masing-masing isunya yang harus adik-adik ambil kemudian hasil analisis akar penyebab masalah tersebut dibuat dalam bentuk tulisan pada kertas A4 dengan bentuk huruf kain New Roman Arial atau kalibri ukuran font 11 pasti 1,5 bentuk file PDF nah buat bahan presentasi untuk ditayangkan dan dibahas pada hari kita ketiga pembelajaran agenda 3 maaf ini salah ya ini yang gak di dalamnya tidak di hari ketiga itu nanti kalau tidak salah tanggal 11 nanti kita lihat ya hari ketiga itu hari tanggal berapa hari ketiga pembelajaran agenda aja pokoknya ya dipresentasikan jadi selain dibuat laporan dibuat apa dibuat presentasinya untuk dipresentasikan hari untuk hari ketiga gitu ya durasi waktu presentasi hanya 5 menit per peserta ya waktu pembuatannya yaitu selama 2 hari nah batas waktu pengumpulan maaf juga ini ya batas waktu pengumpulan belum diganti kalau 2 hari berarti tadi hari tanggal berapa tanggal 10 ya tanggal 10 berarti 12 ya berarti tanggal 12 ya 12 Mei 2021 pukul 23 59 dicatat saja ya takutnya adik-adik melihat ini nanti bingung nah peserta menyusun nah tugas individu yang pertama seperti itu ya membuat takoran dan membuat powerpoint terus di upload kemudian nanti untuk presentasi juga yang powerpointnya yang hanya 5 menit presentasinya per individu nah kemudian peserta menyusun learning jurnal jadi learning jurnal itu tiap hari ada ya tugas individu itu tiap hari dua-dua peserta menyusun learning jurnal hari kedua pada pembelajaran materi anggota 3 yang membuat subtansi dan materi pembelajaran apa yang dapat dari pembelajaran tersebut kemudian sama didokumentasikan melalui bentuk audio direkam kurang lebih 5 menit di upload di olapjar itu ya nanti akan dilihat sama fasilitator nanti akan dinilai semuanya semuanya tugas kelompok tugas individu akan dinilai oleh fasilitator kemudian penugasan kelompok tiap kelas kecil nah ini yang hari kedua ya tiap kelas kecil dibagi menjadi 3 kelompok yang tadi yang 3 4 3 untuk membuat makalah tentang berbagai isu aktual ini tugas hari kedua ya tiap kelas kecil dibagi menjadi 3 kelompok jadi masing-masing ada yang 3 ada yang 4 ada yang 3 kemudian membuat makalah tentang berbagai isu aktual atau berbagai kebijakan terbaru di lingkungan tempat kerja jadi misalnya adik-adik itu ada 3 orang isu aktualnya dari salah satu institusi saja misalnya yang satu institusinya dari dari RSCM yang satu dari harapan kita yang satu dari mana salah satu saja diambil ya bisa dipahami ya isu aktualnya mengambil salah satu dari 3 institusi yang yang adik-adik sekarang bekerja gitu ya salah satu kelompok saja tidak usah dari 3 institusi sampai disini bisa dipahami gak yang pertanyaan yang bisa ya bisa bu oke kalau enggak tanya kembali aja takutnya salah persepsi nanti nah penerapan ini tentang ini adik-adik ya nah isu aktual itu yang berkaitan dengan ini jadi silahkan dipilih tentang jadi tidak jangan sama ya kelompok 1 kelompok 2 dan kelompok 3 silahkan sekarang memilih disini saja yang satu tentang penerapan ini kan ada 5 5 dipilih 3 gitu intinya tentang penerapan sistem penerapan kinerja yang kedua tentang manajemen talenta yang keempat tentang corporate university yang kelima tentang pelayanan publik digital dan yang kelima tentang penguatan integrasi sincronisasi dan pembangunan tuh sayangnya belum dibagi kelompok ya jadi gini aja deh siapapun yang jadi kelompok 1, 2, 3 silahkan aja yang di antara 3 ini pilih salah satu tetapi jangan sama ya baik bu oke ya nanti udah ini saya udah selesai materi ini saya membuka kelopjar lagi dan melihat kelompoknya lagi mungkin belum tersimpan ya internetnya lagi kurang bagus nah tiap kelompok memilih satu topik yang berbeda ya kan semua penugasan harus di upload pada tanggal 12 Mei jadi hari itu juga ya 12 Mei jam 11 5 9 oke sampai di sini bisa dipahami ada yang ada yang belum dipahami gak takutnya nanti bertanya lagi malahan bingung ada yang bisa menjelaskan kegiatan yang saya barusan jelaskan adek-adek semangat ya tidak usah bingung semangat semangat ya bu terima kasih bu izin nanti bu takut kita salah dalam hal meng-upload tugas-tugas kita mungkin izin bu perihal tentang waktunya apakah bisa direvisi bu supaya kita juga oh direvisi di paham semua iya di materi ya betul bu supaya nanti kita sepakat takutnya ada yang salah persepsi bu terima kasih bu siap jadi saya merevisi ini kemudian sudah merevisi ini saya upload kembali ya itu ya oke siap bu terima kasih bu ya sama-sama sekarang hari ketiga ya silahkan izin bu untuk yang tugas kelompok hari kedua bu itu tadi konfirmasi saja bu dijelaskan kan membuat makalah tentang berbagai isu aktual bu dalam artian kalau tugas individu di hari pertama dan kedua kan mencari masalah dan juga penyebab masalah kalau untuk kelompok ini izin bu kemana bu penekanannya bu apakah kita juga akan mengambil kepada analisa masalah penyebab masalah kemudian solusi atau alternatif atau kita membuat profil dari satu kebijakan terbaru ini bu di lingkungan kerja bu membuat makalah makalah itu makalah tau kan makalah itu sistematikanya tidak terlalu menjelimat hanya hanya tiga bab ya biasanya pendahuluan pembahasan pembahasan kesimpulan rekomendasi itu seperti itu ya mengambil dari sini salah satu dari sini silakan memilih ya yang dipilih yang tiga ini apa nanti mau dikocok silakan ya atau di sini dikocok memilih silakan jadi kelompok satu memilih yang mana kelompok dua kelompok tiga nanti ketika dibagi namun yang jelas pembagian kelompok itu dari atas ke bawah sayang ini sistematis saja misalnya satu dua tiga itu kelompok satu empat lima enam empat lima enam empat lima empat lima empat lima empat lima empat lima empat lima gitu kalau kemarin saya milihnya apal tidak penomeran adik-adek di yang ada di adik-adik ini enggak ya ya kalau tidak nanti dilihat saja ya saya pikir sudah masuk ya karena saya pede aja sudah masuk karena memang sudah sudah saya bagi kemarin gitu ada yang bisa belum jelas lagi sudah jelas belum sampai disini sudah ya ya nanti saling satu sama lain saling itu ya saling memberikan informasi takutnya yang salah yang satu salah persepsi juga gitu ya 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 padahal enggak itu juga nah kemudian hari ketiga ini hari ketiga nanti kita lihat lagi kurang lebih tanggal 12 Mei 2021 apa saja nah ini kegiatannya presentasi adik-adik ya nih nanti ini pembelajarannya cukup lama dua jam pelajaran ya 45 45 kali dua satu jam setengah nah kegiatan pembelajaran pekaran tugas kelompok pembahasan studi kasus yang hari ke-1 pembahasan studi kasus hari ke-1 ya masing-masing 15 menit ada tiga kelompok jadi 45 menit kemudian paparan tugas individu presentasi telusur isu yang tadi yang ini telusur isu yang adik-adik itu ya kurang lebih 50 menit kemudian penguatan penawaran materi serta feedback hasil penugasan serta 15 menit kemudian rencana pembelajaran klasikal 10 menit di poin pembelajaran asinkronus gitu ya nah ini pembelajaran asinkronusnya seperti ini kegiatan ini melanjutkan telusur yang hari ketiga ya melanjutkan penugasan telusur isu yang berkaitan dengan materi agenda 3 lebih ke arah menentukan prioritas dan mencari gagasan kreatif idil-idil inovatif yang adik-adik munculkan sehubungan dengan isu sehubungan dengan masalah yang ada di kantor adik-adik ya gitu bisa dipahami kemudian hasil penugasan dibuat dalam bentuk pdf dan di upload di kekolajar peserta menyusun learning jurnal lagi jadi jurnal itu tiap hari ada ya menyusun menyusun learning jurnal hari ketiga pada pembelajaran materi agenda 3 yang membuat substansi dari pembelajaran apa yang didapat dari pembelajaran tersebut dan lesson learn kemudian didokumentasikan dalam bentuk video ya selama durasinya 5 menit kemudian di upload ke dalam pelajar waktunya 13 Mei 2021 jam salah 11.59 jam 23.59 ya nanti saya perbaiki lagi ya kemudian saya upload nah penugasan kelompok yang di hari ketiga ini ini persiapan untuk adik-adik kegiatan pasikal di BBPK Ciloto ya nanti kelas besar dibagi ini penjelasan saja bahwa kelas besar dibagi menjadi 8 kelompok jadi masing-masing pas kesilnya 2 kelompok masing-masing kelompok ditugaskan untuk melakukan role play dengan topik yang berbeda yang menunjukkan bad practice dan best practice penerapan manajemen ASN WOG dan pelayanan publik pembelian topik diserahkan kepada kelompoknya masing-masing dalam melakukan role play diharapan peserta dapat menghayati perannya dalam penerapan manajemen ASN WOG dan pelayanan publik secara optimal kelompok membuat skenario role play membagian peran dalam penyiapan properti jadi kenapa ini diinformasikan sekarang sebenarnya ini diinformasikan harusnya di hari ketiga ya saya informasikan tapi gak apa-apa mungkin nanti akan saya informasikan lagi di hari ketiga ini hanya sekedar tahu aja bahwa di hari ketiga itu adik-adik akan diberikan informasi seperti ini ya akan ada persiapan buat pembelajaran pasikal karena tidak ada lagi informasi takutnya tidak ada informasi lagi dari fasilitator lain ya jadi informasi ini diberikan seperti ini nanti adik-adik role play itu kan tetap muka bukan tetap maya nanti pertemuan klasikal yang selama semuanya itu di BBPK Ciloto persiapannya ini pada hari ketiga itu Pak D.A.D. sudah dibentuk kelompok atau kelas kelompok belapan kelompok dari 40 orang yang satu kelas itu ya sekitar 40 atau 44 ya dibagi 8 berarti sekitar ada 5 ada 6 orang kenapa diberitahu ada adik-adik menyiapkan properti membawa properti dari rumah dari sekarang role play-nya tentang apa propertinya disiapkan dan adik-adik mencari kalau kalau dadakan kan nanti susah adik-adik mencari propertinya apalagi kalau dicarinya di BBPK Ciloto ya gitu nah ini nanti kegiatan klasikal yang akan di kira-kira ini akan diberikan perkenalan brainstorming pelajaran dokumen peserta role play kasih presentasi penguatan dan pembelatan agenda 3 40 menit penutup nanti akan ketemu kita gitu mungkin nanti salah satu dari pemberi materi agenda 3 tetapi kalau tidak salah untuk untuk kelas ini nggak tahu ya apa salah satu saja nanti masuk tapi kalau untuk angkatan pertama kami itu harus empat empatnya masuk gitu ya mungkin sampai disini ada yang mau bertanya lagi ada yang belum silahkan ya mengenai tugas individu yang ketiga hari ketiga ibu ini menentukan prioritas berarti dari tiga isu yang sebelumnya dari tugas satu dan dua yang kita pilih kita lanjutkan untuk penapisan itu kita pilih satu dari ketiga itu ya ibu ya disertai solusi ya bentar 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 hari ketiga ya yang ini ini ya hari ketiga ya iya hari ketiga tuh ya 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 satu satu dari awal kan sudah di ini kan ya pilih satu di antara tiga gitu ya kalau tidak salah yang terakhir kita pilih tiga isu yang tiga satu dan tugas dua kemudian yang tugas ketiga itu berarti kita pilih satu dari tiga itu ya ya prioritas isu berarti ya betul gak bu ini yang mana karena ada tugas yang ini yang menentukan prioritas dan mencari gagal kreatif ya hanya satu ini hanya satu tiga satu diambil gitu ya baik terima kasih banyak banget tugasnya ya untuk apa adek-adek diberikan tugas ini untuk agar adek-adek bisa memanajer waktu ya dalam keadaan apapun adaptasi adek-adek diharapkan baik gitu diuji dengan segala hal baik itu bukan hanya dari segi pengetahuan kalau pengetahuan pengetahuan itu adek-adek sudah dianggap bisa lah ya pengetahuan itu mudah dipelajari bisa dengan membaca dikolabjarkan mendengarkan video dan sebagainya gitu ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini izin Bu menambah menanyakan satu Bu ya silahkan untuk penugasan kelompok yang role play Bu apakah itu nanti langsung ditampilkan pada saat klasikal atau pada tanggal 12 sudah mulai sedikit dijelaskan Bu tentang skenario nya dijelaskan tetapi iya sebaiknya sudah ada skenario ya biar adek-adek nggak bingung juga gitu kemudian kan kalau sudah ada skenario hal apa kalau skenario skenario nya adek-adek sudah ada diharapkan adek-adek juga tahu jadi sarana-perasarannya apa gitu ya media dan alat bantunya apa gitu adek-adek baik Bu ya sampai disini bingung nggak masih pagi ya kalau jam segini itu kalau bulan kuasa itu pagi rasanya saya juga masih nggak tahu nih badan saya ada dimana nih mungkin adek-adek seperti itu izin Bu ingin bertanya yang tugas kelompok role play itu berarti kita skenario nya kita bentuk dalam pdf gitu ya Bu kemudian kita masukin ke dalam kita upload ke collab jar kalau ini itu kan tidak ada pemberitahuan seperti ini dipraktekan nanti adek-adek role play itu dipraktekan pada waktu adek-adek hanya menyusun skenario yang akan dipraktekan di Ciloto berarti tidak perlu di upload tanggal 12 ya Bu ya tidak ya tidak ya akan dilaksanakan langsung di Ciloto ketemu ketemu langsung ya tetap muka kenapa diinformasikan agar adek-adek ketika menyusun skenario itu adek-adek pun menyiapkan properti yang akan dibawa ke BBPK Ciloto ketika kegiatan adek-adek apa misalnya barangnya sudah ada jadi tidak sulit lagi begitu baik terima kasih Bu ada lagi gak mungkin saya saya juga yang menjelaskannya membingungkan gak karena ini banyak sekali ya hari pertama hari kedua hari ketiga jadi hari pertama itu ada tiga tugas dua tugas kelompok dua tugas individu satu tugas kelompok gitu ya tugas individunya yang pertama tentang isu yang kedua tentang learning jurnal yang dibuat didokumentasikan melalui bentuk audio gitu ini ya saya ulas kembali itu hari pertama gitu jadi tugasnya ada tiga setiap hari itu ada tiga sepertinya ya kalau saya lihat terus hari kedua pun seperti itu ya ada tugas dua tugas individu satu tugas kelompok ya di upload semuanya ke kolat jar hari ketiga hari ketiga nah ini selain dari adik-adik ya karena ada pembelajaran ya hari ketiga adik-adik masuk kelas selama dua jam pelajaran yaitu memakarkan yang tugas itu di kasus hari ke satu selama 15 menit ya kemudian peparan tugas individu peparan tugas individu itu yang mana yang tentang isu yang satu diantara yang itu ya itu bukan iya bu ya berarti untuk ibu maaf berarti untuk yang dipresentasikan itu hanya sampai deskripsi isu dan juga sampai yang hari kedua ya sampai yang hari kedua ya ya kan karena kan mungkin betul belum bisa sampai hari ketiga karena hari ketiganya juga baru dimulai ya betul 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 ya belum di upload dan belum sama saya pastinya gitu kemudian nanti akan ada penuatan pendalaman materi serta feedback hasil penugasan selama 15 menit ya nanti kita lihat situasinya 2 jam pelajaran kita bagi waktunya gitu ini udah lebih waktunya ternyata udah lebih seprapat jam terlalu terlalu singkat ya ya baik adik-adik sampai disini dulu pertemuan kita hari ini karena saya juga ada kegiatan lainnya yang harus saya kerjakan lebih kurangnya mohon maaf kalau mau bertanya silakan hubungi saya secara pribadi boleh terus melalui WA Group juga boleh ya begitu adik-adik ada yang mau bertanya lagi sebelum selesai cukup Bu terima kasih Bu informasinya kalau ada nanti hal yang kurang dari informasi ini nanti kita tanya di WA Group ya Bu terima kasih ya Sama-sama siap makasih banyak ya adik-adik perhatiannya semoga adik-adik kegiatannya berjalan lancar tidak ada kendala yang berarti kemudian lulus dengan hasil yang baik dan memuaskan dan yang lebih penting lagi selalu sehat ya amin ya itu saja yang bisa saya berikan lebih kurangnya saya mohon maaf saya airi dengan Nabi Tepikwader Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bu Helpi waktunya memanjang iya betul kami jadi dengan apel pagi ini mungkin adik-adik kegiatan hari ini cukup sampai disini seperti biasa Mas Ibrahim ya tadi Iwan mau Mas Iwan lagi laporan kelas yang tadi lagi aja boleh silahkan Mas Iwan baik terima kasih Bu Helpi Yunida atas materi yang diberikan terima kasih Pak Ancep untuk memoderatori kegiatan sinkronos hari ini semoga kita selalu dalam keadaan sehat izin saya Iwan mau akan melakukan laporan kelas untuk selesai pembelajaran ini siap laporan peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Kesehatan golongan 3 gelombang 2 angkatan 4 kelompok 4 jumlah 10 orang hadir lengkap telah selesai mengikuti pembelajaran laporan selesai pula laksanakan marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua amin berdoa dimulai selesai istirahat di tempat berdoa terima kasih mas Iwan ibu healthy ade-ade semua atas waktunya mungkin agenda hari ini sampai disini kita ketemu lagi nanti hari Senin hari Senin hari Senin hari Senin hari Senin apa hari Senin hari Senin hari kedua itu aslin hari kedua itu aslin kronos jadi hari Senin bo ya ya oh iya ya betul nanti link jom Bapak share di WA Group seperti biasa ya baik Pak silahkan mau kolabjar dulu nih waalaikumsalam silahkan adek-adek kalau mau istirahat melanjutkan penugasan mandirinya Bapak mohon izin Bapak juga ingin mendua ini lagi ditunggu, sudah satu lagi jom semoga kegiatan ini selalu diridoi Tuhan yang maizah Allah SWT silahkan untuk istirahat Bapak izin end ya terima kasih ya Pak sama-sama